Anak pertama, anak kedua bisa beda. Kembar aja bisa beda. Respon orang tua atau pengasuhnya begitu berlebihan. Jadi anaknya, wah ini saya salah nih ya. Untuk bicara mengenai berjalan atau merangkak, yaitu perkembangan motor kasar. Kalau kita lihat merangkak itu di kurun waktu perkembangan anak itu tidak ada sebenarnya perkembangan merangkak itu di tonggak usia berapa. Karena dia merupakan peralihan dari tengkurek, kemudian dia akan duduk, belajar berdiri, baru belajar berjalan. Jadi menurut teori ada sekitar 12% anak yang tidak merangkak. Dan hal itu normal, tidak masalah. Tetapi bukan berarti kita tidak memberikan stimulasi untuk merangkak. Nah, untuk perkembangan motor kasar, kalau kita lihat, kita harus memberikan lingkungan yang baik supaya anak itu bisa bergerak. Kalau sering duduk di kursi, di boncer, yang bisa goyang-goyang atau digendong terus, itu dia tidak bisa stimulasi untuk motor kasar. Jadi setelah 4 bulan, begitu bayi sudah mulai miring, tengkurek, jangan sering digendong. Taruh di tempat tidur, supaya dia bisa berguling kiri-kanan. Nanti setelah berguling, dia akan merayap, dia akan mencoba merangkak, baru kemudian dia duduk. Nah, tahapan perkembangan motor kasar itu, urutannya jelas. Tidak ada yang dari tengkurek tiba-tiba berdiri, tidak ada. Karena harus melewati duduk dulu. Setelah duduk, baru dia bisa berdiri, baru dia berjalan. Jadi yang penting kalau kita lihat, stimulasi zaman dulu, yang diberikan boxnya, yang ada kayunya, itu sebenarnya ada fungsinya. Dari duduk, dia pegangan, berdiri. Kemudian dia merambat, rambatan, baru setelah itu berjalan. Nah, itu yang harus disediakan oleh orang tua, menciptakan lingkungan tersebut. Jadi, jangan ditaruh di tempat yang kecil, sehingga anak tersebut tidak bisa bergerak. Nah, kalau untuk berjalan, nanti kita lihat, ada anak yang berani, kemudian dia melangkah satu dua kali jatuh, nah itu jangan langsung, waduh jatuh nangis terus, respon orang tua atau pengasuhnya, begitu berlebihan. Jadi anaknya, wah ini saya salah nih ya, respon jatuh, sebegitu heboh. Jadi harus dia akomodasi, wah ini nggak apa-apa, yuk kita belajar lagi. Jadi, anaknya punya rasa percaya diri untuk berlatih. Nah, hal-hal tersebut tuh, kalau kita lihat, stimulasinya untuk berbagai aspek kan, rasa percaya diri, kemampuan untuk berjalan, stimulasi bicara, nah itu jadi satu kesatuan. Jadi, kalau kita memberikan stimulasi, keempat ranah itu akan terstimulasi dengan baik. Untuk membandingkan perkembangan dari satu anak dengan anak lain, boleh-boleh saja. Tapi kalau harus diperhatikan, atau harus diingat bahwa setiap tahapan perkembangan tuh ada kurun waktunya, bukan satu waktu. Jadi, misalnya berjalan, itu kurun waktunya 11 bulan sampai 15 bulan, itu yang normal. Jadi, kalau 11 bulan bukan berarti dia kepinteran atau kecepatan, itu normal. Jadi, ada kurun waktu, tapi batasan akhirnya 15 bulan. Misalnya bicara, satu kata itu sekitar 11 bulan, 12 bulan, sampai 15 bulan. Di luar itu baru terlambat. Jadi, kita boleh membandingkan, asalkan kita tahu bahwa ini masih kurun normal. Tapi, kalau terlalu jauh, misalnya anak 18 bulan tadi sudah mengucapkan tiga kata atau empat kata. Anak yang satu belum ada apa-apa. Nah, ini berarti ada sesuatu masalah. Jadi, pada prinsipnya, perkembangan seorang anak itu ada kurun waktu yang bisa didapat. Tidak ada batasan hanya satu waktu. Bisa berbeda. Anak pertama, anak kedua bisa beda. Kembar saja bisa beda. Saya punya pasien bayi kembar tiga, tiga-tiganya beda. Ada yang satu lebih pintar duduk duluan, ada yang satu yang pincer ngoceh. Tiga-tiganya, stimulasinya sama. Tapi, tiga-tiganya masih normal karena kurun waktunya masih sesuai dengan usianya.